Halo guys welcome back with me again Febri di game ini world block art indonesianya ya temen jadi kemarin itu kan udah bikin apa namanya warung dan hari ini kita bakalanjutin survival dan disini gue udah bikin jalan temen menuju ke rumahnya hehehe mantep nah ini dia jalannya ya temen jadi kemarin itu gua salah jalan tapi disini gua apa namanya bikin jalan lagi ya ceritanya kayak gitu temen-temen dan belum dikasih apa kayak aspalnya gitu ya cuman kasih perbatasan aja oke jadi disini gua bakal bikin kayak kandang atau perternakan gitu ya temen bentar ini gua babatin dulu babatin babatin eh kalau misalkan bahasa Inggris eh bahasa Inggris bahasa Indonesia nya babat ini apa sih anjir tebangin ya tebangan gitulah poma Oke jadi disini gua udah kasih fondasi-fondasinya temen-temen ya kurang lebih gua bakal bikin kayak perternakan gitu temen-temen ya kurang lebih gua udah fondasiin dan kita langsung aja temen-temen 1 2 3 4 oke segini dulu nanti di tengah-tengahnya gua mau tinggiin lagi temen-temen ya ntar jadinya gimana tuh gimana kalau bagus atau enggaknya ya nggak tahu juga temen-temen semoga aja bagus temen-temen soalnya gue bikin ngasal dan gue ya tahu sendiri kalau gue itu bikin tanpa rencana dan tiba-tiba jadi gitu ya it's me itu aku temen-temen temen-temen kalau gua ya main survival itu seniatnya gua temen-temen sebenarnya ya kalau misalkan niat ya berarti bagus kalau misalkan nggak niat ya udah jelek ya udah babet aja gitu Oh ya di next episode enaknya ngapain ya temen kalau misalkan di survival maksudnya ya misalkan kita kan lagi ini nih apa namanya misinya Mas bari kotak ajaib Oke disini udah malem kita bakal ini dulu tidur dulu temen-temen yuk kayak jadi empat fondasi udah kepasang temen jadi kita tinggal pinggirannya aja tonton oke bentar kita pinggirannya berarti ya Nah ini dia banyak juga kayunya kayu putih ntar gue selang seling deh teman-teman tapi disini gua pinggirannya dulu udah pinggirannya dulu tuh dua tiga empat cuma ada di sini tuh berapa blok ya 15 kalau nggak salah ya lima belasan lah lima belasan blok dari depan ke apa sih dari depan ke belakang jadi gua bakal ya mungkin bikin kandang itu dipercepat-percepat sih dengan kebanyakan ya soalnya ada masang-masang kayak gini doang anjir jadi kalian juga udah tahu cara masangnya juga tuh di pencet doang itu kepasang jangan ke maksudnya itu kalian lebih enak kalau misalkan ngebangun-bangun lebih enak dipercepat atau lebih enak dilihatin ya itu setara kalian yang nonton kan kalian gitu ya jadi gua mau penonton itu atau kalian itu merasa nyaman aja atau enjoy ya dengan ngeliatin pemainin mini world gitu kan soalnya kan dari mini world sendiri lumayan juga viewernya dan apa namanya kaliannya itu su itu banget dengan apa namanya ya keren-keren banget cara mendukungnya ton ya Poma keren banget lainnya setiap gua upload video itu biarpun gua video lain itu ya gua senang banget bangga banget sama kalian karena ya ada nggak ada kalian juga gue bukan apa-apa tonton btw gini salah jadi gue disini mau kasih kayak apa namanya ini nih oke nah btw kalau misalkan gue ngomong sambil ngejelasin kayak gini tuh agak agak keder juga sih agak pusing maksudnya jadi sambil ngebangun biasanya ada yang salah kalau misalkan gue sambil ngebangun sambil ngomong gitu ya tapi udah kebiasaan sih kalau misalkan udah biasa kasih pasti kalian juga ngerti lah nah tuh kan tuh kan baru jadi ngomong ada yang salah tuh yaudahlah kita isi dulu aja terus kita ini baru aja ngomong ada yang salah gitu kita tebang aja di sini ya nah ini eh terus aplikasi Oh ya kita kasih ini tuh gua agak pusing kalau misalkan main sambil ngobrol itu agak pusing dan gue nggak ngeliatin darah gua ada berapa ya kalau mati tinggal hidupin lagi ya temen oke jadi disini gue niatnya bakal diselang-seling temen jadi udah di ini gue selang-seling gitu tonton putih sama kayu itu putih sama kayak gitu ya temen oke di sini depannya nggak usah lah ya jadi kita ini aja dulu di sampingnya aja temen jadi putih dulu terus gini sampai ngelilingin ya temen nah gini kurang lebih samain Oke jadi gue percepat aja buat bagian ini ya temen ya moga aja kalian seneng oke temen-temen ini yang terakhir dan look at that tuh mantep ya udah jadi sampingannya aja tinggal kita ini ya ngeratain aja kalau di belakang itu gue kayaknya nggak kasih jendela deh jadi gue ratain aja tutup semua gitu kalau misalkan ada ide lagi ya tinggal lo besok lagi terus kasih apa gitu kan biar simple aja temen ambil simple nya aja dan ambil gampangnya aja dan ambil cepetnya aja gitu kalau gue bikin konten gitu temen yang penting cepet jelas yang penting itu tuh kelihatan kayak kandang gitu itu tuh kelihatan kayak rumah itu tuh kelihatan kayak apa namanya toko gitu intinya gitu gua mah ya kurang lebih tapi gue kalau main itu kan ketonjok itu kambing atau gue juga apa jangan deket-deket Oke jadi kita disini udah kayak gini temen tinggal kita kasih atapnya ya tapi sebelum itu gue kayaknya beli kayu dulu deh bentar gue ini dulu tandain dulu 123 bentar kayaknya tandainnya pakai kayu putih bagusnya ini tuh tuh dua enggak nggak cocok nggak cocok nggak cocok nggak cocok beneran nggak cocok kalau misalkan pakai kayu itu nggak cocok kayak putih nggak cocok ya jadi kita bakal beli kayu-kayu apa bentar mumpung kita itu disini enggak hasil nggak nembang jadi kita disini tuh beli kayu dengan kita pakai kayu walnut aja dengan soalnya kayu walnut itu desain dari si batang itu bagus banget dengan menurut gue itu ya kayu yang paling bagus menurut gue ya ini kayu walnut ini oke jadi gue disini kasih fondasi jaraknya tiga blok terus keempatnya kita kasih itu oke jadi disana kan 4 blok jadi disini tiga blok 123 disini empat kita kasih satu dua tiga keempatnya kita kasih dan disini 123 oke pas dan kita disini sampingnya juga sama temen-temen oke kita lihat aja depannya tuh dua tiga oke nice terus yang disini tuh dua tiga oke nice satu lagi 123 oke nice mantap jadi uh kan mati anjir gue lupa sama darah oke nggak papa temen-temen disini ini gintang kita banyak karena kemarin itu kita apa namanya eh mungut-mungut ini tuh banyak banget ya temen-temen jadi kita disini kita kasih fondasnya berjajar dengan sampai bertemu di belakang temen-temen oke ini susah banget ya nah gini temen-temen ini enakan mode kreatif kalau kayak gini sumpah kalau misalkan kita bikin bikin apa namanya eh bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu enakan di kreatif sih kalau bisa sih developer itu ngadain dimana ke bangunan kreatif bisa dipendai survival gitu kan mantep tapi kayaknya nggak mungkin deh nggak mungkin nggak mungkin kalau misalkan kayak gitu kayaknya enak banget temen-temen kita bikin bangunan bangunan ya terus kita copy terus masukin ke survival itu enak banget sih tapi kayaknya nggak mungkin juga temen-temen soalnya bahan atau apanya itu kan susah juga ya tapi ya oke aja dah kalau misalkan ada oke-oke aja temen-temen ya nggak sih dan villager-villagernya itu gue bikin sendiri ah kalau main di survival di mini world itu harus gue sendiri yang ngerjain kayaknya gitu ya NPC bikin sendiri ya gitu deh NPC yang baru juga kayaknya kurang berguna juga tuh buat ah manen-manen gitu terus nembangin pohon waduh oh iya kalau misalkan disini ada penebang kayu wah ini hancur semua sih gila sih ya aduh oke tapi penebang kayunya nanti gue bakal jauhin dengan jaraknya kalau misalkan gue udah tem ya tapi nya ya oke jadi disini ngapain lagi juga pusing wih kita crafting-crafting dulu dah ya crafting ini pager jadi gue di sampingannya kasih pager gitu temen-temen bentar sampingannya kasih pager aja nah ini nanti buat bagian genteng itu mungkin gue bakal percepat aja deh ya temen-temen soalnya bagian genteng udah tahu semua sih biasanya bikin genteng itu gimana ya udah pada tahu semua ya jadi kita keser ini eh salah dong oke oh iya di tengah-tengahnya harusnya gue bikin apa namanya pintu pintu dari kayunya gitu ya pintu pager oke jadi tengah-tengahnya nanti kita kasih pintu pager temen-temen oke nah nah jadi itu kayak apa perternakan gitu lah intinya kayak jadi kemungkinan samping kiri sapi samping kanan apa ya domba gitu ya buat ayam sendiri gue maunya misa sih kalau ayamnya oke kita tinggal bikin ininya apa namanya nah ini pager ini ya oh butuh ini cuy stick kayu yang banyak oke kita bikin stick kayu yang banyak-banyak dulu soalnya dari plank itu sendiri udah banyak banget dan gue tinggal butuh ininya aja oke kita tinggal pasang-pasang terus percepat aja ya temen-temen ya biar enggak kelamaan gitu durasinya oke kita lanjut aja temen-temen yuk let's go oh iya di sini sedikit gue kasih tahu nih gentengnya gue kayak gini ya temen-temen nah kurang lebih kayak kayak gini temen-temennya itu kayak ya bukan dari tapi dari plank yang ini plank ini nih apa sih namanya kayu apa ya sama kayu yang tipis-tipisnya yang ini lantai kayu ya temen-temen oke jadi di sini gue bakal keatasin lagi gitu ya ya nanti gue tunjukin lagi deh percepat lagi temen-temen soalnya lama gue kalau misalkan bikin yang genteng-gentengnya gitu temen-temen ya sama bikin kalian bosen lah intinya kalau misalkan gue main survival itu ya ya gue itu emang jagonya di mod gitu ya dan suruh kalian suruh main mode survival gitu ya nggak tahu juga temen-temen kalian suka atau enggaknya oke jadi gue bakal bikin genteng yang paling atasnya ayo let's go lah percepat lagi temen-temen bukan mati lagi oke dah bye kita lanjut aja ke gentengnya yuk let's go oke temen-temen ini genteng bagian atasnya nih kurang lebih bentar gue kasih tunjuk agak atasan dulu aduh cape juga temen-temen nah kurang lebih kayak gini gentengnya temen-temen anjir jatuh dong jadi naik lagi ke atasnya kurang lebih gentengnya kayak gitu jadi gue percepat lagi temen-temen jadi gue cuman ngasih apa ya kelihatan aja ngeliatin pas proses jadinya gitu pas proses pemikinannya intinya ya temen-temen yuk let's go kita percepat lagi temen-temen ya bang Pebri percepat murus sih ya nggak papa temen-temen biar cepet lah ya yuk oke lanjut oke temen-temen ini dia kandangnya temen-temen wih gila cape banget tuh sumpah loh nah ini dia kandangnya temen-temen ya jelek atau enggaknya kalian bisa lihat sendiri dari penilaian kalian itu jelek atau enggaknya ya silahkan temen-temen jadi di sini ya kalau misalkan kayak gini ya kayak gini temen jadi di belakangnya kayak gini dan bentar-bentar kok ada yang beda white white oh ada yang kurang ternyata di sini belum dikasih kelebihannya ton jadi gue kasih dulu nah ini terus ini tuh susah temen sumpah susah jadi nah jadi harus pas banget itu kalau misalkan pakai lantai kayu gitu tuh tuh harus pas banget nanti kalau nggak pas itu harus dibor lagi oke terus kita bentar kayak gini terus kasih ininya terus kasih ininya terus yang ini terus kasih ini 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 oke tinggal kedepanin aja ya kayak gitu temen cara bikin genteng ya gua mantep ya gentengnya itu ya sekali-kali pakai kayu yang kayak gini temen soalnya gue pakai tangga kayu terus kalau kebanyakan ya kalau misalkan kalian lihat dari episode-episode sebelumnya itu gue pakai tangga kayu mulu kalau misalkan bikin genteng rumah ya sekali-kali gue pakai ini ya temen lantai kayu oke kurang lebih kayak gini aja buat kandangnya nih buat sekelilingnya kayak gini ton ya kurang lebih kayak gini dan ya kayak gitu aja buat episode kali ini episode ke-6 ya kalau sekarang ya ya kurang lebih kayak gitu aja kurang lebihnya mohon maaf dan ya kalau misalkan ada yang kurang silahkan tambahin aja kalau misalkan ada saran atau gimana komen aja di bawah ya ya kurang lebih gitu aja videonya see you next time and bye-bye don't forget to like comment and subscribe ya sayang oke dadah